assalamualaikum halo teman-teman apa kabarnya aku sekarang lagi mau belanja bulanan ini sama anak-anak juga pak suami mereka sambil main-main aja soalnya udah lama aku enggak belanja bulanan teman-teman ya sambil ngajak anak untuk jalan-jalan gitu nah ini aku beli minyak goreng bimoli ya harganya dari 31.000 jadi 27.000 aja lumayan lah teman-teman beda 3000 ya Oh ya tadi minyak goreng yang aku beli itu 2 liter ya terus by the way sekarang aku lagi di superindo lagi banyak promo juga untuk buah-buahan teman-teman kebetulan aku kemarin udah beli buah di toko langganan ya di toko grosir buah gitu harga manganya itu Rp23.000 terus aku beli jeruk mandarin harganya Rp28.000 sekilonya nah ini si teteh lagi pilih-pilih brokoli mohon maaf ya kameranya nggak dideketin ke brokolinya soalnya yang pegang kamera satu ayahnya untuk brokolinya sendiri ukuran yang kecil tapi enggak kecil banget teman-teman Rp5.000an ya terus ukurannya yang sedangnya itu Rp8.000an terus ini harga buah-buah jeruk teman-teman ya harganya seperti ini teman-teman bisa lihat ya di sini terus si teteh lagi pilih-pilih tomat cherry ini antara yang merah sama yang kuning akhirnya dia saya pilih yang kuning harganya Rp16.900 hampir Rp17.000 ya teman-teman untuk seperempat kilogramnya oke lanjut teman-teman sekarang aku mau beli keju pas lewat ke tempat keju ternyata ngelihat yogurt anak-anak langsung deh bilang mau mereka tuh seneng banget sama yogurt yang si Mori teman-teman ya harganya ini Rp11.000an terus ada juga yang Greenfield ini harganya Rp7.000an cuman lebih kecil sih kalau yang Greenfield nah ini paling favorit sih yang si Mori ini teman-teman terus varian rasanya ini ada peach, strawberry terus honey sama blueberry ya yang enak itu yang asem asemnya lebih tajam itu yang peach teman-teman terus yang honey juga enak banget favorit anak-anak nah ini harga jeruk yang aku beli kemarin aku belinya Rp28.000 disini harganya Rp39.000 ya sedangkan untuk harga mangga ada di Rp23.000 ya berarti paling murah mangga itu Rp23.000 ya kalau disini sih ada yang lebih gede harganya Rp27.000 teman-teman lanjut sekarang aku ambil yakul ini aku beli dua pack ya harganya itu Rp8.900 biasanya kalau di agen langganan aku tuh Rp8.500 teman-teman ya beda tipis lah biasanya kita menghabiskan lima pack per minggunya teman-teman untuk anak-anak cuman minggu ini tuh belum waktunya kita beli si yakunya udah habis ya udah kita beli lagi deh dua gitu lanjut kita beli keju aku pilihnya yang milky soft yang dari kraft teman-teman ya harganya Rp16.000 terus ini aku lihat-lihat baso nah ini basonya Rp34.000 ya isi 25 biji oke lanjut aku mau beli wortel aku kaget banget karena wortelnya gede-gede banget teman-teman ini ini harganya Rp9.500 per kilo ya jadi pas ngambil sekitar sekilo itu cuman ada lima biji lah kalau nggak salah karena gede-gede banget terus katanya si tete kepengen semangka yang udah diiris-iris ini sekitar lima biji harganya Rp6.000 oke lanjut sekarang aku beli cabai merah besar teman-teman harga satu onsnya nah itu Rp6.000an ya kalau di tukang sayur biasa itu nggak ada jadi aku belinya di sini aja terus aku juga liatin cabai-cabai jenis lain di sini tuh seger-seger cabai-cabainya ya dan lengkap juga teman-teman ada kayak jalapeno gitu ya atau cabai bendot gitu nah ini paprikanya juga seger terus kita lihat bumbu dapur di sini juga lengkap teman-teman untuk bumbu dapurnya ya kayak temu kunci terus apa namanya kencur gitu ada banget pokoknya kalau di tukang sayur nggak ada teman-teman bisa cari deh ke sini ya di Super Indor lengkap untuk bumbu dapurnya apa itu apa itu yang Afrika Oh yang suka Paprika Oke lanjut aku ngelihat bawang merahnya gede-gede pokoknya langsung aja beli ya harganya Rp39.000 untuk bawang merahnya ya sama dengan di tukang sayur terus untuk bawang bombanya sendiri harganya Rp27.000an tadi aku beli Rp10.000 doang ada dua biji gitu untuk bawang merahnya sendiri aku belinya cuma Rp20.000 berarti sekitar setengah kilogram lebih ya teman-teman Oke lanjut sekarang mau ke tempat kecap sama saus tiram tapi harus mampir dulu kata anak-anak ke tempat ikan teman-teman karena ngelihat ikan banyak jadi mereka itu tertarik banget ya apalagi ngelihat kepala-kepala ikan seperti ini mereka tuh seneng banget ini aku beli saus teriyaki untuk masak ayam harganya Rp19.000 merek saori terus aku cari-cari untuk saus tiram merek saorinya ternyata nggak ada mungkin habis ya biasanya sih ada yaudah aku cari-cari sekali lagi ternyata ada merek Kobe yang selera itu harganya Rp9.600 terus ada diskon jadi harganya Rp7.000an Oke lanjut aku beli kecap bango yang ukuran paling besar untuk isi ulangnya Rp23.000 ya kalau merek sedap sama merek Indofood itu ada hadiah piring cantik teman-teman saat beli satu isi ulang yang paling besar gitu nah sekarang aku beli tepung bumbu serbaguna ini merek sasa belum bisa beralih ke tepung bumbu merek lain soalnya menurut aku sih lebih enak sasa ya harganya yang besar itu Rp6.300an lanjut sekarang aku mau beli mit telur pas aku ngelihat misoa ini harganya Rp4.900an teman-teman ya aku tertarik banget pengen nyoba ini aku ngambilnya rasa ayam sama rasa baso lanjut kita beli susu mereka pilihnya Indomel teman-teman karena ada gambar robotnya itu 800 gram harganya Rp78.000an terus lanjut mau beli saus bolognese ternyata yang rasa sapi nggak ada disini adanya rasa ayam teman-teman ya saus bolognese untuk spaget gitu ya udah deh kita nggak jadi beli akhirnya lanjut aku beli mie telur merek gizian harganya Rp9.000 teman-teman ini tuh panjang-panjang si minyak jadi cocok deh kayaknya untuk mie tek tek gitu lanjut aku beli Indomie karena dirumah yang kuah masih ada jadi aku belinya yang goreng aja tapi beli yang jumbo gitu teman-teman belinya cuma dua sih karena akhir-akhir ini tuh jarang ya makan mie terus aku nyari pilihan yang lain untuk mie gorengnya ini aku pilih yang sari mie sari mie kremes ini isinya dua ini juga enak teman-teman karena merek Indofood gitu ya Nah rencananya habis ini mau cuci mata karya perabotan cuman karena udah kemaleman nggak jadi deh biasalah kalau emak-emak sekadar cuci mata udah happy ya walaupun nggak beli akhirnya cuma beli serbet doang yang kotak-kotak gini harganya Rp14.000 Oke lanjut aku beli spons mencuci piring di rumah tuh udah butok teman-teman ya udah harus diganti Oh ya teman-teman biasanya ganti spons itu berapa kali sebulan sih kalau aku mungkin sekitar sebulanan ya walaupun kondisinya belum rusak tapi kalau udah butok itu takut menyimpan bakteri gitu teman-teman ya jadi wajib banget untuk diganti lanjut ke area deterjen biasanya aku cari dulu yang promo ini ada attack teman-teman aku pilih attack terus pilih juga yang soklin ini pingin nyobain sih yang warna pelangi ini ada yang udah pernah nyoba enggak teman-teman ini sih aku belum pernah nyoba dua-duanya ya harganya Rp18.000 terus aku beli sabun colek ini tuh buat nyuci-nyuci kayak keset gitu ya berguna banget itu harganya cuman 2000 perakan Oke lanjut ke area sabun-sabun sekarang aku mau beli sampo ini untuk Pak suami biasanya dia pakai head and solder tadinya aku juga pakai head and solder yang anti hair fall itu ya cuman ternyata tetap aja rontok teman-teman sekarang aku pengen nyobain deh yang Wardah hijab ini ada yang punya pengalaman bagus enggak teman-teman dengan Wardah ini boleh komentar di bawah ya ini harganya cuman Rp25.000 murah kok yang ini ya oke sekarang aku beli kamper ini merek Swallow teman-teman ya untuk kamar mandi harganya Rp8.000an lanjut kita beli sabun anak-anak si tetek kepengennya yang kassen yang warna ungu harganya Rp29.000 terus sekarang juga kepengen yang merah katanya biar kayak Ironman ada yang kodomo gitu yang ini teman-teman ya pokoknya kalau untuk sabun sih anak-anak biasanya yang pilihin kadang beda-beda tiap bulannya oke lanjut sekarang aku mau beli tisu basah biasanya aku beli tisu basah itu untuk pergi-pergi keluar gitu ya terus kadang-kadang aku cuci-cuci kompor atau lap lap kompor gitu pakai tisu basah juga tapi tisu basahnya dicuci ulang teman-teman pakai sabun pecuci piring gitu jadi bisa beberapa kali pakai dan aku ambil yang paseo tadinya karena promo ya cuman Rp19.000an tapi ternyata pas aku lihat-lihat lagi ada yang lagi promo juga teman-teman ini merek Mami Poco ya harganya cuma Rp15.000an jadi jauh lebih murah Mami Poco terus yang terakhir aku cari sabun pecuci piring teman-teman ya tidak lupa karena di rumah udah habis juga ini kebetulan ada promo untuk Mama Lemon sama sunlightnya ya oh iya belanja kali ini kita nggak beli senek karena kita biasa suka jalan-jalan ke depan rumah ya beli di warung Alhamdulillah juga teman-teman anak-anak tuh hemat ya dari segi jajannya karena kalau udah dibeliin satu macam jajanan mereka itu nggak pernah minta yang lain-lain gitu oke terima kasih banyak teman-teman sudah nonton videonya sampai selesai semoga bermanfaat assalamualaikum